Saat kasus korupsi di tanah air masih meraja lela, warga miskin terus berjuang di tengah keterbatasan. Seorang kakek, warga Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menderita tumor selama puluhan tahun. Kemiskinan membuatnya tak mampu berobat. Hanya pasrah yang kini bisa dilakukan dakir, seorang kakek berusia 65 tahun, yang sudah 27 tahun menderita tumor di hampir seluruh bagian tubuh dan wajahnya. Berawal dari gatal-gatal di bagian tangan dan punggungnya, tiba-tiba seluruh badannya membengkak. Menurut dokter, kakek dakir menderita tumor limpoma. Pihak keluarga sudah beberapa kali membawa kakek dakir ke rumah sakit untuk dioperasi, tapi tak kunjung sembuh. Bahkan, demi untuk kesembuhannya, kakek dakir sampai menjual rumahnya, namun usahanya sia-sia. Akibat sakit yang dideritanya ini, kini hanya sang istrilah yang menjadi tulang punggung keluarga dengan gaji hanya 1 juta rupiah per bulan. Kakek dakir dan keluarga sangat berharap ada bantuan untuk pengobatan kakek malang ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Uldani Dayat, memberitakan.